Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan pada video kali ini kita akan kembali belajar melanjutkan video sebelumnya yaitu mengenai pembahasan penilaian akhir semester pada mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 telah kita bahas pada video sebelumnya begitu pula dengan nomor 6 sampai dengan 10 telah kita bahas pula pada video pembelajaran sebelumnya dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu dari nomor 11 sampai 15 sebelum kita lanjut bagi adik-adik yang baru menemukan channelnya ini jangan lupa untuk dukung terus channelnya Ero Kusnara ini dalam media pembelajaran dan juga hiburan dengan cara klik like, share, komen, and subscribe serta tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran dan juga hiburan bersama channelnya Ero Kusnara sudah? kalau sudah Bapak ucapkan terima kasih dan mari kita bahas soalnya satu persatu nomor 11 debit air yang mengalir pada keran pencucian piring sebesar 10 liter per detik bila keran mengalirkan air selama 1 menit maka polumu air yang telah mengalir sebanyak titik-titik A. 6 liter B. 60 liter C. 600 liter ataukah D. 6000 liter mari kita bahas bersama-sama yang diketahui di soal tadi adalah debit debitnya itu sama dengan 10 liter per detik kemudian waktunya T-nya adalah sama dengan 1 menit 1 menit 1 menit itu karena disininya dalam detik maka 1 menit itu sama dengan 60 detik yang ditanyakan adalah poluma sedangkan rumus poluma itu sama dengan debit dikali waktu debitnya adalah 10 waktunya adalah 60 sehingga poluma sama dengan 10 dikali 60 hasilnya adalah 600 liter jadi polumnya adalah sama dengan 600 liter jawabannya adalah C kita lanjut soal yang nomor 12 sebuah bus berangkat dari kota Bandung pukul 9.40 waktu Indonesia Barat menuju Jakarta jarak antara Bandung Jakarta itu adalah 180 kilometer jika bus tiba di Jakarta pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat maka kecepatan rata-rata bus adalah titik-titik A 56 kilometer per jam B 64 kilometer per jam C 60 kilometer per jam atau D 72 kilometer per jam Maka mari kita bahas bersama-sama tentukan terlebih dahulu yang diketahui tadi yang diketahui di soal adalah waktu berangkat berarti TB 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 adalah sama dengan jam 9 40 kemudian jaraknya S sama dengan 180 kilometer kemudian waktu datang berarti T D itu sama dengan 12 10 menit yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata berarti yang ditanyakan itu adalah V V itu rumusnya adalah sama dengan S per T nah jaraknya adalah 180 kilometer waktunya belum kita ketahui nah berarti kita cari waktunya yaitu waktu datang dikurangi waktu tiba 12 10 dikurangi 09 40 oke 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0 1 dikurangi 4 tidak bisa berarti kita pinjam 1 jam dari 2 berarti 6 6 tambah 1 7 7 dikurangi 4 3 ini sudah diambil 1 jam tinggal 11 jam 11 dikurangi 9 hasilnya adalah sama dengan 2 berarti waktunya adalah 2 jam 30 menit atau sama dengan 2 5 jam S nya disini sama dengan 180 dibagi waktunya adalah 2 5 berarti kita tinggal porogapit 180 dibagi 2 koma 5 komanya maju berarti 25 ininya ditambah 0 1800 dibagi 25 berarti 180 dibagi 25 yang mendekati adalah 7 7 dikali 5 adalah 35 simpan 3 7 dikali 2 14 tambah 3 175 kita kurangi 180 dikurangi 175 hasilnya adalah 5 5 dibagi 25 tidak bisa turunkan 0 50 dibagi 25 hasilnya adalah 2 2 dikali 25 hasilnya adalah 0 sehingga hasilnya adalah 180 dibagi 2,5 adalah 72 jadi kecepatannya adalah sama dengan 72 km per jam jawabannya adalah D kita lanjut ke soal nomor 13 jarak kota A dengan kota B dalam peta sejauh 15 cm sekalanya 1 berbanding 150 ribu jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah titik-titik A 10 km B 100 km C 22,5 km D 225 km Maka mari kita bahas bersama-sama kita tentukan terlebih dahulu diketahui yang diketahui di soal adalah jarak pada peta berarti JP sama dengan 15 cm cm oke kita ulangi JP sama dengan 15 cm sekalanya adalah sama dengan 1 berbanding 150 ribu yang ditanyakan adalah JS atau jarak sebenarnya JS rumusnya adalah JS sama dengan JP dikali sekala jarak pada petanya 15 dikali skalanya adalah 150 ribu maka kita tinggal kalikan saja 15 dikali 15 15 dikali 15 5 dikali 5 25 simpan 2 1 kali 55 tambah 27 5 dikali 15 1 dikali 11 5 7 tambah 5 12 tambah 12 sehingga hasilnya adalah sama dengan 225 oke kita hapus dulu ininya hasilnya disini 225 nolnya ada berapa 1 2 3 4 kita tulis disini nah ini kan masih dalam satuan cm cm ini kita ubah ke km nah naiknya berapa kali karena naiknya 5 kali berarti kita coret nolnya 4 1 2 3 4 nah ininya koma berarti hasilnya adalah 22 5 km km jawabannya adalah C kita lanjut ke soal nomor 14 ayah menguras kolam ikan dengan pompa air jika air dalam kolam ikan 7200 liter dan dapat dikuras dalam waktu 25 menit maka debit pompa air adalah titik-titik A 1,2 liter per detik B 2,4 liter per detik C 4,8 liter per detik atau D 9,6 liter per detik sama kita tentukan terlebih dahulu diketahui yang diketahui di soal itu adalah polume polume airnya tadi sama dengan 7200 liter oke kita ulangi polume sama dengan 7200 liter waktunya adalah yang dibutuhkan sama dengan 25 menit 25 menit ini sama dengan berapa detik ya berarti 25 dikali 60 hasilnya adalah sama dengan kita hitung bersama sama 25 dikali 60 nolnya kita simpan 5 dikali 6 30 3 2 dikali 6 12 tambah 3 15 tambah nolnya 1 berarti sama dengan 1500 detik oke kita ulangi polumenya sama dengan 7200 liter waktunya adalah 25 menit sama dengan 1500 detik yang ditanyakan adalah debit D D D rumusnya adalah volume dibagi waktu volume nya adalah 7200 dibagi waktunya adalah 1500 sama dengan kita porogapit kita coret dulu supaya mudah 22 22 sehingga 72 dibagi 15 yang mendekati adalah berapa yaitu 4 nah 4 kali 15 60 2 7 kurangi 61 12 dibagi 15 tidak bisa kita kasih koma 4 nah 12 ini dikasih koma ini dikasih 0 120 dibagi 15 berarti itu sama dengan 8 8 kali 15 120 jadi hasilnya adalah sama dengan 4 koma 8 jadi jawabannya adalah C 4 koma 8 liter per detik kita bahas yang terakhir adalah nomor 15 Pak Budi mengisi kolam ikan dengan air selama 2,5 jam jika debit air yang mengalir 45 liter per menit maka polume air yang telah mengalir sebanyak titik titik berarti ini kita tinggal kalikan saja kita tentukan terlebih dahulu diketahui supaya bisa paham diketahui di soal itu adalah waktu waktunya sama dengan 2,5 jam 2,5 jam itu berarti sama dengan 150 menit nah kemudian debitnya itu mengalir selama 45 liter per menit yang ditanyakan adalah volume volume rumusnya adalah debit dikali waktu debitnya sama dengan 45 dikali waktunya adalah 150 50 sama dengan titik titik berarti 45 oke kita ulangi 45 dikali 15 nolnya kita simpan terlebih dahulu 5 dikali 5 hasilnya adalah 25 5 dikali 5 hasilnya adalah 25 simpan 2 4 kali 5 20 tambah 2 22 5 5 dikali 1 5 4 dikali 1 4 kita jumlahkan 5 2 tambah 5 7 2 tambah 4 hasilnya adalah 6 ada 0 1 kita masukkan hasilnya adalah 6 750 jadi jawabannya adalah D demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua dan akan kita lanjutkan pada video selanjutnya yaitu nomor 16 sampai 20 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati